Halo anak-anak kelas 3 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 3 semuanya Nah anak-anak sebelum pelajaran kita mulai Mari kita membaca basmata bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak kelas 3 semuanya Kali ini kita akan belajar tentang Open and save file Bagaimana caranya menyimpan dan membuka kembali Nah untuk itu kalian bisa menulis di Microsoft Word kalian Hal-hal atau alat elektronik yang ada di rumah kalian Minimal ada 5 alat elektronik kita tulis Lalu kita save dan bagaimana cara membukanya Untuk cara-caranya seperti yang Mr. Abbas contohkan berikut ini Oke anak-anak kelas 3 semuanya 4 laptop 5 komputer 6 printer 7 kursi pijat elektrik Mr. Abbas menuliskan 7 kalian boleh paling dikit 5 ya Lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh Mr. Abbas amannya sebagai contoh Nah kali ini Mr. Abbas memberitahu kalian Caranya menyimpan Untuk pada word yang digunakan pada iMac Office atau pengolah kata pada iMac Kalian bisa klik file Lalu tekan tombol save disini Tekan menu save ya Kalian klik save File di klik Lalu save Selanjutnya kalian menentukan tempat penyimpanannya Di sebelah kiri anak-anak Disini ada tempat penyimpanan Ada dokumen berarti disimpan di dokumen Ada di Abbas Berarti di Abbas folder Ada di musik Berarti file ini akan disimpan di folder tersebut Mr. Abbas standar ditentakkan di dokumen Disini ada namanya adalah Save as ini sebagai file name Untuk kita mudah mencari di dokumen Nanti namanya apa Namanya Mr. Kasih nama adalah Latihan 1 Atau Mr. Abbas Latihan 1 Supaya paling atas nanti Huruf A B C Mr. Abbas save Nah sekarang Nama filenya sudah menjadi Abbas latihan 1 Atau kalian nanti disimpan dengan nama kalian Dan kawas kalian Lalu Mr. Abbas tutup disini Mr. Abbas silang Mr. Abbas ik Silang ne Mr. Abbas membuka Finder Kalau di Windows Pakai namanya Explore ya Finder Kalian harus mencari yang namanya Dokumen Kita cari namanya adalah Doku Dokumen Dokumen di atas Klik dokumen Nah ini ada abbas latihan 1 Kita double klik 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 Maka file yang kita simpan Walaupun komputer sudah dimatikan Masih bisa ditemukan Lalu kita tinggal melanjutkan Aku sudah nambah R E M O T Nah gitu Nambah 1 Ini bisa kita simpan lagi Nah kalau kita simpan Tinggal pencet Save Itu aja Lalu kita tutup Besok sudah nambah Ini sudah Lalu pun temukan Paham cara menyimpannya ya Untuk di iMac Macbook Dan lain sebagainya Kalau di windows Cara menyimpannya sebagai berikut Anak-anak ya Setelah kamu Lian bikin dokumen Ya anak-anak ya Lalu Kalian Setelah dokumennya selesai Kalian bisa klik file Ini apa File Lalu klik Token save Setelah itu Kalau tadi di iMac Ada namanya di atas Sekarang Namanya di bawah Ini file name nya Kalian letakkan Dimana dulu Nih set Bisa di dokumen Bisa di video Kalian seperti Milih seperti tadi ya Kalian bisa milih Dimana kalian letakkan Ya Baik folder Atau drive Ini standar Di dokumen Kayak tadi Mr. Atas Di klik Dokumennya Lalu file name nya Ini diganti Kalau tadi kan di atas Kalau di office Ini Di windows Kalian bisa memberikan Nama Kalian hapus Lalu dikasih Tulisan Nama kalian Dengan judul Latihan Kita ketik Latihan Disini Anak-anak Selanjutnya Kalian Bisa Menutupnya Setelah kalian Tutup Kita bisa Buka dokumen Selanjutnya Kita buka Perlatihan Kita Nah Maka Open dokumennya Bisa kita buka Kita anak-anak Mudah kan Anak-anak Kalau kita Di word 2007 2010 Pada windows Atau laptop Ataupun pada office Di iMac Atau Macbook Disini Biasanya Untuk Belum disimpan Tertulis Ini di paling atas Anak-anak Di atas Tertulis Dokumen Dokumen 1 2 3 Dan lain sebagainya Dan seterusnya Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 3 Namun Kalau sudah Kita simpan Disini Sesuai File name Yang kita Buat Ya Mister Abbas Kasih nama Tadi Abbas Latih 1 Jadi Kalau Kamu Namanya Ini Belum Ganti Berarti Kalian Belum Menyimpan Kalau Masih Namanya Dokumen Ya Nah Berarti Kalian Belum Menggantinya Atau Kalian Belum Menyimpan Nah Kalian Harus Memastikan Namanya Ini Nama Dokumen Adalah Nama Dan Nama Kelasmu Ini Pahaman Anakku Semuanya Terima Kasih Semoga Kalian Bisa Memahami Apa Yang Disampaikan Misrabas Mudah Mudah Apa Yang Disampaikan Misrabas Mudah Kalian Selamat Selamat Belajar Semoga Sehat Selalu Terima Kasih Gimana Anak Caranya Menyimpan Dan Membuka File Sangat Mudah Buka Kalian Bisa Membuka File File Kalian Walaupun Komputer Air Mac Laptop Macbook Kalian Sudah Dimatikan Sudah Ditutup Kalian Bisa Membuka Kembali File File Untuk Melanjutkan Pekerjaan Jika Kalian Akan Melanjutkan Atau Mengedit Mudah Kan Nah Marilah Kita Tutup Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Robin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah